Apakah orang tua almarhum Brigadir Yosua puas dengan tuntutan pidana penjara sumur hidup terhadap Ferdis Sambo? Saya akan membahasnya bersama dengan ayah almarhum Brigadir Yosua, Bapak Samuel Huta Barat. Selamat malam Pak Samuel. Selamat malam Ilpia. Baik, Pak Samuel tuntutan pidana penjara sumur hidup apakah sesuai dengan harapan keluarga? Harapan kita yang pertama, semenjak dibacakan jaksa penuntut umum, tuntutannya terhadap Ferdis Sambo begitu terang semuanya, tuntutannya itu. Jadi di akhir harapan kami, mulai dari awal pembacaan tuntutan pada Ferdis Sambo, kami sangat berharap jaksa penuntut umum itu menutup untuk 340, yaitu hukuman yang seberat-beratnya yaitu hukuman mati. Dan di penghujung pembacaan tuntutan, jaksa membacakan tuntutannya dengan tuntutan hukuman seumur hidup. Oke, jadi sebetulnya harapannya hukuman mati ya Pak, dituntut dengan hukuman mati? Ya, itulah harapan kami dari apa? Perlu karena di pembacaan tuntutan itu begitu terang semua rata-rataan tuntutan itu. Oke. Bagaimana dengan kesimpulan jaksa soal tidak ada pelecehan seksual, melainkan perselingkuhan antara putri dengan Yosua, Pak? Apakah keluarga bingung dari mana jaksa menyimpulkan itu? Itulah satu persidangan kemarin terhadap Rikirijang dan Tuhan Maru. Di ujung pembacaan tuntutan itu dibatakan di sana bahwa di Magelang itu tidak ada kemerkosaan ataupun pelecehan seksual yang ada di sana adalah perselingkuhan. Itu pun bukti yang dibawakan oleh jaksa peruntut berdasarkan kesaksian putri Cenderawati yang dinilai dari detektor bahwa putri Cenderawati berbohong. Oleh karena itu jaksa peruntut berdasarkan bahwa di sana tidak ada kemerkosaan, adanya perselingkuhan. Oleh karena itu kami jadi bingung. Kenapa jadi bingung? Dari awal kami sudah melihat bahwa terhadap orang-orang Yosua terus-menerus diadakan oleh fitnah-fitnah. Mulai dari Duren 3 sampai Magelang diadakan. Diberitakan di sana bahwa di Duren 3 ada pelecehan yang sudah terbantah atau menjadi hukum, tidak ada unsur pidana. Yang keduanya di Magelang ada pemutusahaan dan membanting putri. Jadi terus-menerus anak kami almarhum Yosua ini dipitnah. Padahal tidak sudah mati. Sungguh kejam. Pita itu yang dipitam dari kembunuhan. Apalagi anaknya sudah mati. Baik, oke. Pak Samuel, kalau kita lihat tidak hanya Ferdis Sambo, dua terdakwa lain juga sudah dituntut. Riki dan Kuat sama-sama 8 tahun. Keluarga kecewa tidak dengan tuntutan itu? Hal ini sangat berbeda kan dilihat dari status kuat ma'ruf dengan si Riki Rizal. Riki Rizal ini kan adalah seorang yang tahu hukum. Artinya dia masih seorang anggota polisi. Tentu dia sangat mengetahui prosedur-prosedur hukum. Dia akan mengetahui rencana-rencana Perni Sambo dalam pembunuhan ini. Terutama yang di rumah Sabulik. Dia akan dipanggil oleh Perni Sambo ke lantai tiga untuk menawarkan rencana Perni Sambo untuk men-backup dia apabila si Allah pun mengadakan perlawanan. Siap dan Auritab pergi untuk menembak Joshua. Si Riki membantah dengan tidak siap muntahnya tidak ada. Setelah itu, dia akan ikut ke TKP di Duren 3. Bahkan dia yang memampil altar kum dari taman rumah Duren 3 untuk naik ke atas lantai dua. Disitulah dilakukan eksekusi. Oke. Jadi kalau menurut Pak Samuel, seharusnya Riki yang berstatus sebagai anggota polisi itu bisa ditutup lebih tinggi daripada Kuatma'ruf ya? Dengan peran Riki juga yang dilihat lebih besar daripada Kuatma'ruf. Tentu. Dalam hal ini, dalam keseranggaman hukuman orang itu, seharusnya yang kami harapkan hukuman Riki Rijal itu lebih tinggi dari Kuatma'ruf. Baik. Oke. Pak Samuel, masih ada kemungkinan hakim bisa menjatuhkan ponis yang lebih ringan atau berat daripada tuntutan jaksa. Tapi yang ingin saya ketahui adalah apakah keluarga siapa bisa terima jika hakim menjatuhkan ponis yang lebih ringan kepada para terdakwa? Mari kita berdoa dan harapan kami pun satu-satunya adalah hakim yang mulia. Tentu hakim menurut yakinan kami adalah pembanjalan Tuhan untuk mengadili terkait disiadil-adilnya. Mari kita doakan pak hakim agar diberikan Tuhan roh hikmat agar bisa menjatuhkan hukuman seperti apa yang diperbuat mereka ada di timpal. Baik. Pak Samuel, terakhir, besok Putri dan Ricat akan menghadapi tuntutan apa tuntutan pidana yang diinginkan keluarga kepada Putri dan Ricat? Terhadap Putri ya. Putri ini kan dari dia sumber dari permasalahan ini. Aduan dia terhadap suaminya berdipambung. Laporan dia waktu itu. Oleh karena itu timbulan permasalahan penemuan yang sangat kecil ini. Kami sangat berharap terhadap Bapak Jaksa untuk menuntut Putri generasi 340 sesuai dengan hukum yang terberat yaitu Tuhan Mati juga. Biar jangan ada lagi putri-putri yang lain dari kemudian hari. Bagaimana dengan Ricat, Pak Samuel? Ya, tentu dengan Ricat Eli Ejer kita sudah sama mengetahui bahwa Ricat ini sudah dihanyikan oleh Elveta ke pengadilan atau pemperjaksaan agar pengadilan memberikan dia statusnya ke Jaksis Kolaborator. Dalam hal ini tentu kita menunggu kebutuhan dari Majelis Hakim apakah Eli Ejer layak menjadi Jaksis Kolaborator atau tidak. Memang dalam hak persidangan bulan sepuluh yang lalu kami sebagai saksi datang ke Jakarta untuk menjadi saksi dia datang ke hadapan kami meminta maaf dan meminta ampun dan dia berjanji dia berjanji untuk mengungkap seterang-terangnya kemasalahan ini. Oke. Jadi dengan janji dari Ricat Eli Ejer untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya apakah keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim apapun nanti keputusannya untuk Ricat Eli Ejer. Tentu kita menyerahkan kepada Hakim atas usulan dari FSK menjadi Jaksis Kolaborator sebab itulah hak teropengkapi Majlis Hakim. Baik kalau begitu Pak Samuel kita sama-sama tunggu ya besok tuntutan kepada dua terdakwa terakhir Putri Chandrawati dan Ricat Eli Ejer kemudian tidak lama setelah itu kita akan mendengarkan fonis dari Hakim sebagai wakil Tuhan kita akan lihat seperti apa mudah-mudahan bisa memberikan keadilan seadil-adilnya untuk keluarga Almarhum Brigadir Yosua. Terima kasih Pak Samuel Huta Barat telah bergabung bersama kami di Prantagus hari ini.